Baik ada pertanyaan dari sahabat kita yang dikirimkan melalui whatsapp Langsung saja hakim bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala alihi wa sahbihi Dengan hamba Allah di Bandung Ini berkaitannya dengan pembahasan sebelumnya bang Mengenai ujian membuat kita menyadari kekuatan diri Sebelumnya saya sangat setuju bang Dengan tema ujian membuat kita menyadari kekuatan diri Namun pada saat kita sedang merasakan ujian tersebut Kita seakan tidak bisa menerimanya Rasanya begitu berat dan sangat menyesakkan Pertanyaannya bagaimana cara meyakinkan diri kita Bahwa ujian demikian dapat kita lalui Seperti yang telah abang sampaikan itu Pertanyaannya bagaimana cara meyakinkan diri kita Bahwa ujian demikian dapat kita lalui Seperti yang abang sampaikan itu ada benarnya Memang benar adanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Yang pertama kita harus fahami bahwa Ujian itu adalah satu fitrah Yang tidak akan mungkin kita bisa hindari Ya Resikunya kita di dunia ya diuji Resiko lagi Jadi ternyata ada kaitannya tuh Resikunya kita hidup di dunia ya diuji Nah ketika kita menerima ujian itu Yang pertama Kang Hakim Jangan diletakkan bahwa itu harus kita sepenuhnya yang akan mampu untuk menyelesaikan Jangan Kemampuan kita terbatas Kehebatan kita sangat gak ada apa-apanya gitu Tawakan Allah lebih penting Kita upayanya maksimal tapi tawakal Jadi maknanya begini Kita terima ujian itu ya Rab Begitu memang harusnya saya terima kenyataan ini Beginilah kehidupan yang saya miliki Ada kekurangan Ada kelebihan Meskipun dalam batin saya Ingin Napsu ya napsu Ingin pengennya begitu Kenyataannya nih begini Itu kan ujian disitu Kang Hakim Pengennya A dapatnya B Ujian kan Nah ketika kita berharap A Itu napsu kita Syahwat kita Pengennya kesitu Tetapi faktanya adanya B Nah kalau kita tidak ridho sama ketentuan Allah Dalam menerima kenyataan itu Maka ujian jadi berat Gitu Jadi kuncinya yang pertama ridho dulu Ya Rab aku ridho Engkau tempatkan aku seperti ini Ajarkan aku bisa melihat kebaikannya Gitu Jadi jangan protes dulu Kalau protes Tidak menemukan kebaikan Karena kita pengennya A Faktanya B Susah kita Mau mencoba apapun Kita sulit Kenapa? Karena pengennya itu A Tapi yuk kita ridho dulu Kita B Adanya nih begini Kita ridho ya Rab Aku ridho Dalam setiap keadaan ini Pasti ada kebaikan-kebaikan Ajarkan aku menerima kebaikannya Nah ketika dia menyalami itu Nanti Demi Allah Batinnya akan dicahayai oleh Allah Jadi bukan karena kehebatan kita Baik Allah yang memberikan hidayah sama dia nanti Kenapa? Karena dia ridho Ketika dia ridho Allah mengatakan Allah kalau sudah ridho Tangan Allah berada di atas tangan mereka Artinya itu diberi kewenangan gitu Diberi kewenangan Kalau kita ridho Kita diberi kewenangan Jadi ridho dulu sama keadaan Jangan protes Jangan ngeluh Kita disitu bertindak sebisanya Semampunya Lalu kita berdoa kepada Allah Ya Rab Kemampuanku sangat sedikit Keinginanku banyak Ajarkan kepadaku ya Rab Untuk bisa bersabar melaluinya Jadi selalu ada harapan-harapan baik Kalau kita tidak ridho Maka apapun yang kita kerjakan Gak bakal ada keyakinan untuk sampai Kalaupun bisa kita bilang gak bisa Kenapa? Karena gak ridho Ayo dong kamu bisa Enggak ah Eh kamu kan bisa loh Enggak Kenapa? Karena dia gak ridho Tapi kalau dia ridho Senang melakukannya Sehingga Bagi orang-orang yang mu'min Gak ada bedanya Ditempatkan dalam ujian senang Atau ditempatkan dalam ujian susah Kedua-duanya menguntungkan Bagi orang-orang yang beriman Jadi ridho dahulu insya Allah jadi banyak kebaikan-kebaikan ketika dia melalui insya Allah Baik Abang terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dibahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya Jadi kuncinya di awalnya harus ridho dulu Ridho Ridho Tentunya Dengan ridho ini insya Allah nanti akan dibimbing oleh Allah Pasti ringan melaluinya dan akan Allah bimbing Walaupun beban beratnya tetap terasa Pusingnya tetap terasa Tapi pada akhirnya akan dilalui Kalau ridho itu bisa jadi lapang Bisa jadi lega Contoh-contoh gini Kang Hakim Ada orang yang ditinggal Kemudian dia gak ridho Sesek hatinya Sesek Tapi ketika ridho Plong Jadi lapang Jadi ujian itu bisa akan bisa kita perkecil Rasa sesek di dadanya ketika kita ridho Baik Dan mungkin yang seperti Abang pernah sampaikan juga Kalau saya ingat Hakim itu Jadi yang membuat kita merasa berat Atau kesulitan menghadapi masalah itu Karena bisa jadi Ilmunya kita belum tahu Bang ya Betul Jadi mungkin selain ridho Apakah perlu kita mungkin Apa namanya mencari bekal Apa nih yang harus saya persiapkan Untuk menyelesaikan masalah ini Betul Kemampuan pengelolaan dirinya kan harus dimiliki Kalau dia gak punya kemampuan Yang gak bisa juga gitu ridho Yeah Right selamat menikmati